Copet berbaju batik menggasak sebuah handphone milik ibu-ibu di dalam angkot di Bogor pada Rabu 4 Januari. Pelaku melancarkan aksinya dengan berpura-pura muntah untuk mengalihkan fokus korban. Kandit reskrim Polsek Bogor, Barat Ibda Imam Bahtiar, menduga pelaku merupakan pemain lama atau sindikat. Informasi selekapnya kan disampaikan Rekan Rahmat Hidayat dari Tribun Bogor. Silahkan laporannya Rekan Rahmat. Ya baik, Rekan Lima dan Rekan Cikgu Merasanya selamat malam. Dapat kami sampaikan bahwa memang benar pada hari Rabu kemarin telah jadi pencopetan oleh pria berbatik sebanyak tiga orang di dalam angkot pada ibu-ibu asal Ciumas Kabupaten Bogor. Namun kejadian ini ditangani oleh Polsek Bogor Barat, lantaran TKP awal dari kejadian ini masuk ke dalam wilayah kesambatan Bogor Barat, kota Bogor. Dan kami pun mendapatkan beberapa keterangan dari pihak polisian dan pihak korban dalam hal ini diketahui atas nama Ibu Endang. Pada kami bahwasannya Ibu Endang ini mengatakan kejadian ini bermula ketika dirinya naik angkot dari Pasar Gunung Batu hendak menuju kekediamannya di wilayah Ciumas Kabupaten Bogor. Namun saat di Lampu Merah Sekolah Rimba ataupun SMA Rimba Madya Ketimatan Bogor Barat, kota Bogor, tiga orang ini naik angkot yang sama dengan Ibu Endang secara bersamaan. Namun tak berselang lama keanehan pun justru terjadi ketika di dalam angkot tersebut ada tiga orang pria berbatik yang juga diketahui berasal dari Rampung, bukan berasal dari wilayah kota Bogor maupun Kabupaten Bogor. Keanehan tersebut bermula ketika dua orang yang berada di depan ataupun duduk di depan Ibu Endang ini mencoba langsung mengalihkan perhatian dari Ibu Endang itu sendiri. Dua orang ini mengalihkan perhatian Ibu Endang dengan cara menukar uang senilai Rp10.000 dengan uang kecahan Rp5.000 dan mengecoh Ibu Endang dengan cara berpura-pura muntah. Nah, saat Ibu Endang ini terkecoh dengan aksi yang dilakukan oleh dua orang pria awalnya yang berada ataupun duduk di depannya, tangan dari copet ini mulai melakukan aksinya dengan merogoh tas berwarna hitam tersebut. Tak berselang lama justru keanehan itu kembali terjadi ketika tiga orang ini turun secara terpisah, namun lokasinya ini tidak berada lebih jauh. Kemudian kecurigaan pertama justru muncul dari supir yang memberitahukan bahwa untuk meminta untuk Ibu Endang memeriksakan tasnya. Nah, alhasil memang benar satu buah handphone berhasil digasak oleh tiga orang pria yang diketahui berasal dari wilayah Lampung ini. Kemudian kami pun mencoba menetang maka posek Bogor Barat, kota Bogor, untuk memintai keterangan kepada polisi. Dalam hal ini, kanit tes krim posek Bogor Barat, Iqda Imam Bahtiar. Kepada kami, memang beliau mengatakan bahwasannya kejadian ini bermula dari laporan masyarakat yang memang ikut menangkap langsung dan mengamankan ataupun menggiring tiga orang berbatik ini ke maka dan ke sektor Jawa Mas. Nah, dari hal tersebut kemudian pihak polisi langsung menggiring ketiga orang pelaku ini ke maka posek Bogor Barat, kota Bogor. Dan disebutkan oleh kanit tes krim posek Bogor Barat, Iqda Imam Bahtiar kepada kami, bahwasannya memang menyebutkan ketiga orang ini diduga merupakan pemain lama ataupun pencopet dengan sudah terorganisir. Namun pihaknya terus melakukan penyelidikan dan penyelidikan ini juga dilakukan untuk menemukan handphone yang ternyata memang dibuang terlebih dahulu oleh copet ini sesaat setelah diamankan oleh warga dan dibawa ke Mako Damkar, sektor Jawa Mas. Dan perlu diketahui juga oleh rekenakan tribunan lainnya, bahwa ketiga orang pria ini sempat diamuk masa di wilayah depan Mako Damkar, sektor Jawa Mas, Kabupaten Bogor, sebelum diamankan oleh pihak kepolisian posek Bogor Barat, kota Bogor. Begitu rima laporan yang bisa kami sampaikan terkait tiga orang copet berbatik di kota Bogor. Baik, terima kasih informasinya rekan Rahmat Hidayat. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara dari kandidat reskrim posek Bogor Barat, Iqda Imam Bahtiar. Berawal dari informasi masyarakat, di daerah Pasir Budak diamankan tiga orang pencopet di dalam angkot, kemudian di Ket Reskrim melakukan tindakan mendatangi TKP dan mengamankan copet tersebut, kemudian dibawa ke konsek Bogor Barat untuk dilakukan pemeriksaan dan pengembangan. Motifnya yaitu berpura-pura menukar uang dan temannya satu lagi itu muntah, berpura-pura muntah. Dari kepercayaan itu gantung sindikat atau sindikat? Kemungkinan sindikat yang sudah terorganisir. Yang diambil apa-apa? Yang diambil? Yang diambil berupa HP Xiaomi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!